Intro Sabtu siang tak kurang 300 pengusaha muda dari Jogja dan sekitarnya ikuti ajang akademi Instagram yang digelar di Hotel East Park Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan yang digelar oleh aplikasi jejaring media sosial Instagram ini diikuti pengusaha muda berusia di bawah 35 tahun. Ajang ini hadirkan sejumlah narasumber profesional seperti Mark Nathaniel, Dimas Anggakara, Vina Rosta, hingga Putri Tanjung dan sejumlah pengusaha lokal. Lewat ajang ini, peserta diberikan edukasi seputar digital marketing dengan konten foto maupun audio visual guna menarik perhatian pembeli dan juga tips-tips marketing. Ini adalah program untuk mengasah keterampilan digital marketing untuk pelaku usaha di bawah usia 35 tahun. Tahun lalu Instagram melakukan studi bersama Ipsos yang menemukan kalau karena Instagram semakin banyak anak muda yang menjadi pelaku usaha atau wira usaha. Setiap tahun bermunculan wira usaha muda yang hadir dengan cara berbeda dan juga kreatif. Alhasil, akademi Instagram ini bisa jadi ajang untuk belajar digital guna meningkatkan bisnis anak muda. Menurut aku, akademi Instagram ini sangat luar biasa ya karena benar-benar memberikan workshop 3 hari untuk entrepreneur di Indonesia itu keren banget. Kalau misalnya aku waktu itu, waktu awal mulai bikin usaha ada acara kayak gini itu pasti aku bakal seneng banget gitu karena waktu aku mulai bisnis, gak ada acara-acara kayak gini. Jadi ini acara yang bagus banget dan semoga semakin banyak lagi acara-acara yang seperti ini yang mendukung entrepreneur-antrepreneur muda. Dan semoga anak-anak yang ikutan akademi Instagram ini bisa benar-benar belajar karena ini sebenarnya very rare experience ya and rare opportunities gitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Tak cuma diikuti peserta dari Jogja, ada pula pengusaha muda dari Solo hingga Belitung. Jadi saya mengikuti acara ini memang karena saya ingin mengembangkan bisnis dari orang tua saya berkah Mabel Jogja. Saya ingin mengembangkan sisi dari brandingnya di Instagram sendiri sehingga lebih menarik penjualan dari bisnis orang tua saya. Seberapa penting, Mbak, kegiatan ini? Menurut saya sangat penting sih. Kenapa? Karena kan di era milenial ini semua orang tuh melalui digital semua. Jadi Instagram ini sangat membantu sekali dalam branding. Saya membutuhkan itu karena dilihat untuk zaman yang akan datang itu kita sangat-sangat membutuhkan sesuatu yang baru. Nah, saya sangat membutuhkan satu materi, dua link dan tiga semua yang ada di dalam acara ini. Manfaat. Manfaatnya banyak sekali, Mas. Salah satunya adalah kita bisa seperti yang lain bermain dengan Instagram, bermain dengan untuk memajukan produk kita dan kita memperkenalkan produksi kita pada layak umum bahkan bisa untuk menjubungnya. Salah satunya dengan fitur-fitur dari Instagram. Melalui ajang ini, diharapkan mampu mendorong perkembangan bisnis para wira usaha muda sehingga mampu menembus pasar mancanegara dan dapat menyerap lapangan kerja. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!